Benarkah bahwa syarat utama untuk menjadi bazernya Mulyono itu harus bodoh, goblok, dan tolol? Benarkah bahwa seorang Presiden Jokowi Dodo tidak mampu untuk membedakan apa itu sedimen dan apa itu pasir laut? Atau benarkah bahwa seorang Presiden Jokowi Dodo itu memang budaya atau kultur membacanya itu kurang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setan air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Dan dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar-komentar pedas dari masyarakat Indonesia, terkait dengan pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi Dodo, perihal sedimen dan pasir laut. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Ya, bulan balik saya sampaikan, ini bukan pasir laut, ini sedimen, 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 yang mengganggu alur jalannya kapan. Saya ulangi ya, lihat tangan saya, yang mengganggu alur jalannya kapan. Jadi bukan pasir, sedimen, 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 ya sedimen. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu sedimen, sedimen. Sekali lagi, bukan, nanti kalau diterjemahkan pasir beda, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Kayaknya syarat jadi Bazar Bucinnya Mulyono itu emang harus gop** dan to**. Gue bilang yang diekspor itu pasir laut, terus dikontor sama Mulyono dan pasukan Bazar Bucinnya, kalau yang diekspor itu cuma sedimen laut, bukan pasir lautnya. Si Mulyono-nya memanipulasi rakyat yang nggak tahu apa itu sedimen laut, dan Bazar Bucinnya lebih gop** lagi karena malah memisahkan hubungan antara pasir laut dengan sedimen laut. Sedimen laut itu isinya ya pasir laut. Habis itu lumpur, kerikil, ataupun material lain yang ukurannya bisa lebih gede dari pasir laut, ataupun lebih kecil lagi dari pasir laut. Justru dengan gue fokus bilang pasir lautnya doang, malah lebih bagus. Eh malah dibikin paket komplit kalau yang diambil adalah sedimen laut. Ya itu malah lebih parah. Karena dalam sedimen laut ada pasirnya juga, ada lumpurnya juga, dan seluruh material yang ada di laut. Baik itu si Mulyono dan pasukan Bucinnya itu tahu, kalau rakyat kecil itu nggak tahu bahasa-bahasanya ribet. Kalau pasir kan semua orang tahu. Nah kalau sedimen laut bisa dibilang banyak yang nggak tahu arti sedimen laut, makanya diplesetin pakai kata-kata itu. Secara nggak langsung bisa dibilang si Mulyono ini emang lagi ngejual polo-polo kecil kita ke pihak asing dalam bentuk sedimen laut. Dan gue rasa mungkin inilah jawaban, kenapa aplikasi Oren bisa seenaknya memonopoli jasa kurirnya sendiri, dan anak-anak yang si Mulyono bisa dapat banyak fasilitas dari Singapura, dengan barter ekspor pasir laut kita untuk reklamasi di Singapura. Singapura bisa mendapatkan pasir kita, ataupun ngembat pasir kita itu dibutuhkan agen yang standar. Jadi teman-teman, terkait dengan heboh dan kisruhnya soal ekspor pasir laut, coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi berikut ini. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen. Yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen. Tapi sedimen. Coba dibaca di situ. Sedimen. Dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa yang diekspor itu bukan pasir laut, tetapi sedimen, walaupun bentuknya pasir. Ini Presiden sedang melakukan standar komedi. Saya demen, tetapi bentuknya pasir. Saya hampir tidak bisa berkata apa-apa terkait dengan situasi ini. Sedimen bentuknya pasir. Di akhir jabatannya, Jokowi malah mengizinkan ekspor pasir ke luar negeri. Wah lama. Presiden Megawati dulu melarang ini sekitar 20-21 tahun yang lalu. Karena apa? Kerugiannya lebih besar bagi Indonesia dibanding dengan negara yang menerima membeli pasir laut itu. Karena apa? Pertama, terjadi kerusakan di pulau-pulau kecil di Indonesia, di pesisir-pesisir pantai, karena dikeruk, ditambang untuk pasir secara sembrono. Lalu, terjadi kerusakan ekosistem laut yang akhirnya menimbulkan kerugian para nelayan. Karena apa? Ikan-ikan semakin jauh ke dalam laut sehingga nelayan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu apa? Banyak penyeludupan Kong-Kalikong yang merugikan penerimaan negara. Anda tahu nggak? Waktu itu, ada penelitian yang menyebutkan bahwa Indonesia kehilangan 7 km pantainya. Karena itu. Sementara Singapura bertambah sekitar 4 km. Untungnya cuma di Singapura. Karena kemudian dia bisa ekspansi, lautnya menjadi daratan, dari situ dia mendapat ekonomi yang besar, sentosa dan sebagainya itu. Dia bangun apartemen, properti, yang kebanyakan juga dibeli orang Indonesia. Lalu siapa yang diuntungkan dengan ekspor? Para mafia, para pengusaha pasir laut, para aparat yang bekerjasama untuk penyeludupan dan seterusnya. Nah sekarang Jokowi beralasan bahwa itu adalah sedimentasi yang diizinkan di ekspor. Siapa yang bisa memastikan itu? Apakah ada lembaga independen yang menentukan ini loh lokasi sedimentasi. Ya kan? Ini nggak boleh. Emang rakyat bisa ngawasin? Yang bener aja dong. Jadi kita akan lihat lagi bahwa terjadi kerusakan di pulau-pulau, di dasar laut, karena apa? Karena ekspor pasir laut. Ini sudah hampir 3 tahun tidak bergerak. Karena apa? Karena banyak kongkali-kong di dalam. Siapa yang akan diuntungkan ya? Para naga-naga lagi. Para aparatur busuk kan kira-kira begitu. Negara diuntungkan ya? Belum tentu. Atau nggak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan kerugian di tingkat nelayan. Ya oke lah. Ternyata udah di ujung masa jabatan juga masih tetap serakah. Mau bilang apa kita? Merdeka. Oke guys. Berikut ini saya akan membacakan pengertian dari sedimentasi itu sendiri. Biar kita sama-sama paham apa sih sedimentasi laut dan apa sih pasir laut itu. Mari kita simak bersama-sama narasi yang akan saya baca berikut ini. pengertian sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Dilansir dari Britannica Enkiplebdia sedimentasi adalah proses pengendapan material dari keadaan suspensi atau larutan cairan atau udara yang terbawa dorongan gratifikasi misalnya endapan talus atau akumulasi puing-puing batuan dalam dasar tebing. Sementara dalam buku geografi paket C secara SMA atau EMA yang disusun oleh Kustopo pada tahun 2017 sedimentasi adalah pengendapan atau penimbunan material hasil dari pengikisan dan pelapukan air angin gletser ke suatu wilayah yang nantinya akan diendapkan. Proses sedimentasi akan menciptakan endapan berupa batuan sedimen yang nantinya akan membentuk permukaan bumi. Contoh sedimentasi misalnya terjadi pada pasir dan danau dapat terbawa dalam suspensi dalam air sungai. Ketika mencapai wilayah rendah terjadilah proses sedimentasi atau pengendapan. Seiring waktu berjalan material tersebut terkubur dapat menjadi batu pasir dan batu danau atau batuan sedimen melalui infikasi. Dengan begitu dapat kita pahami bahwa proses sedimentasi melalui proses yang panjang namun dalam prosesnya sendiri terbagi menjadi dua yaitu secara geologis dan proses yang dipercepat. Secara geologis urusan proses sedimentasi adalah pelapukan erosi transportasi lalu dideposisi atau di pengendapan. Sementara proses sedimentasi yang dipercepat yaitu pengendapan dalam waktu singkat. Biasanya proses ini didorong oleh aktivitas manusia seperti penambangan. Pembentukan sedimen dapat mengganggu keseimbangan lingkungan dan alam. Pun yang kedua terkait dengan jenis-jenis sedimentasi. Jenis-jenis sedimentasi ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan proses endapan dan lokasi endapan. Yang pertama jenis sedimentasi berdasarkan proses endapan. Masih dari sumber yang sama berdasarkan prosesnya jenis sedimentasi yaitu sedimen akuitas sedimen marinen sedimen aeolis dan sedimen glasial. Yang kedua sedimen akuitas ini merupakan hasil pengendapan oleh air dapat berupa midener yaitu sungai yang berkelok oxbow lake yaitu kelokan sungai atau minder yang berpisah dari aliran sungai. Delta yaitu endaman sedimen oleh air sungai dan tanggul alam jika volume air meningkat dengan cepat. Sedimen marine merupakan hasil pengendapan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gelombang. Contoh bentang alam hasil pengendapan marine misalnya pesisir speed tombolo dan penghalang pantai. Sedimen aeolis pengendapan aeolis merupakan hasil dari endapan oleh angin biasanya berupa bukit pasir atau sendan adanya gumuk pasir disebabkan akumulasi pasir yang banyak dan ditiupan angin yang kuat. Angin akan mengangkut pasir dan mengendapkan di suatu tempat bertahap dan menghasilkan timbunan pasir yang disebut dengan sendun. Pemirsa sekalian artinya bahwa sedimentasi dan pasir laut ini sebenarnya wujudnya sama yaitu sama-sama berbentuk pasir. Tetapi silakan pemirsa sendiri yang menilai apakah pernyataan Jokowi ini benar ataukah seorang Jokowi sedang melakukan stand-up komedi dengan judulnya Sedimen dan Pasir Laut. Terus terang banyak sekali perdebatan di media sosial hari ini terkait dengan pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi Dodo. Bahkan ada yang menilai bahwa Jokowi Dodo itu minat bacanya kurang sehingga beliau tidak mampu untuk membedakan mana yang namanya sedimen laut dan mana yang namanya pasir laut. Berikut ini saya masih menyajikan lagi cuplikan video di mana cuplikan video ini disampaikan oleh seorang anggota DPRRI Rieke Dia Pitaloka. Mari kita dengarkan bersama-sama. Tentang sedimentasi itu kebawaan apa dong? Kau suat ya? Saya meminta dukungan Bapak NUBM kalau bisa Anda menjadikan judicial review ramah atas PP yang menegalkan reformasir. PP yang menjuangkan tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Kongsi dengan hukumnya. Undang-Undang Dasar 5 ayat 2 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya. Ya memang iya tapi isinya apa itu? Yang kedua konsideran hukum mengingatnya adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Di ada mahasiswa tolong tembukuri ada nggak satu katapun di dalam undang-undang kelautan tentang sedimentasi secara norma yuridis dalam Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan PP itu tidak boleh tersesat dengan undang-undang ini penting. Saya yakin Fisipol UGM yang akan pertama kali menarikkan tolak PP WAKNAM 2023 tolak ekspor pasir maut karena tertentangan dengan undang-undang diatasnya dan konstitusi. Selamat terima kasih. Kita membantu berjari intelektual kolektif 25 habis bicara di Bies Natalis visipol UGM yang ke-69 mana suaranya dan kita lagi menggalang sungai mudah-mudahan bergema ke kampus-kampus lain untuk penolakan tolak PP26 2023 yang terkait sedimentasi di laut yang katanya bukan pasir isinya dan hashtag kita adalah tolak ekspor pasir laut jangan lupa share ya saya bersama berikut tolak ekspor pasir laut menolak ekspor pasir laut tolak ekspor pasir laut tolak ekspor pasir laut mari kita call bersama UGM seret 3 masih di UGM tapi udah mau pulang habis bicara di Bies Natalis visipol UGM yang ke-69 wuh terkutakannya mana mana suaranya dan kita lagi menggalang dukungan mudah-mudahan juga bergema ke kampus-kampus lain untuk penolakan tolak PP26 2023 yang terkait sentimentasi di laut yang katanya bukan pasir isinya dan hashtag kita adalah tolak ekspor pasir laut bersama Visi Pol UGM ekspor pasir laut dilegalkan setelah 20 tahun dilarang calon pembeli utamanya siapa? Singapura yang terus melakukan reklamasi harga HDB alias apartemen subsidi di Singapura itu rata-rata 50 juta per meter ini rumah subsidi loh jadi ya jelas aja reklamasi itu sangat worth it Pak Jokowi bilang masih banyak eksportir ilegal pasir laut jadi sekalian aja dibikin legal supaya lebih mudah pengawasannya dan walaupun banyak kontroversi Pak Luhut bilang penambangan pasir laut akan mengatasi pendangkalan dan sebagai upaya pelestarian laut Kementerian KKP klaim bahwa ada 3 miliar kubik pasir laut yang siap diekspor jadi kalau misalnya perkiraan harga jual pasir laut itu sekitar 18-21 Singapura per meter kubik maka potensi pendapatan yang dapat diperoleh setidaknya itu 600 triliun rupiah jadi denger kayak gitu gimana kalian tim pro atau kontra nih buat kebijakan ekspor pasir laut ekspor pasir laut dibuka Jokowi cuma bikin oligaki makin kaya guys kalian tau gak sih kemarin Jokowi resmi buka lagi kebijakan ekspor pasir laut yang di stop 20 tahun karena berbahaya pasti ada alasan yang penting banget kan ya guys kenapa bisa sampai dilarang 20 tahun tapi sekarang malah dibuka lagi sama Jokowi kalau kata Tambil Salfan alih komunikasi politik dan hukum nasional rakyat tuh gak dapat apa-apa loh justru kebijakan ini cuma bikin pengusaha gede atau oligarki makin banyak uang bahkan Tambil juga penasaran ini sebenernya titipan siapa udah 20 tahun di stop baru jaman Jokowi dibuka lagi memperkaliin kebijakan ekspor pasir laut ini pesanan atau bukan guys kalian tau gak Susi Pujia Suti sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan kita nih lagi rame mengkritisi soal kebijakan kontroversial dari Presiden Jokowi tentang ekspor sedimen sedimen tapi kenapa tuh ya jadi Presiden Jokowi ngeluarin kebijakan soal keran ekspor pasir laut yang belakangan dibantah bahwa yang dijual ke luar negeri itu sedimen nah lewat akun X-nya Susi bilang apapun namanya mau pasir laut ataupun sedimen itu sangat penting menurut Susi daripada diekspor mending sedimen itu dipakai untuk batu daerah yang udah terancam abrasi khususnya di Pancara Jawa selain itu Susi dengan tegas silam kalau mau ambil sedimen mending digunain buat selamatin tanah sawah rakyat kita bukan malah diekspor jadi gimana nih menurut kalian coba diskusi di kolom komentar ya sedimentasi bukan pasir laut beginilah kalau tidak ada kultur membaca dalam keluarga berapa baca sendiri nih di pasal 9 sedimentasi itu apa sih ada pasir laut termasuk sedimentasi makanya baca jangan komik terus yang diekspor itu sedimen bukan pasir laut ingat ya sedimen itu bukan pasir laut ya yang dibaca sedimen sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal A sekali bukan kalau diterjemahkan pasir beda sedimen itu beda meskipun wujudnya juga pasir sedimen tapi sedimen coba dibaca di situ sedimen nah ini teman-teman yang lagi jadi perbicaraan panas soal president ekspor yang udah 20 tahun dilarang eh sama Jokowi dibuka kembali walaupun yang diekspor itu sedimen tapi Bu Susi masih keras loh mengkritik ini kabarnya melalui cuitan yang Bu Susi itu menyatakan bahwa mau itu pasir mau itu sedimen apapun disebutnya sangat penting untuk keberadaan kita bila kita mau ambil pasir atau sedimen pakailah untuk meninggikan wilayah pantura Jawa yang sudah parah kena abrasi dan sebagian sudah tenggelam lalu muncul teman-teman kabar bahwa ekspor sedimen ini kan akan dilakukan jika penggunaan dalam negeri sudah tercukupi baru diekspor hal inilah yang sangat kita khawatirkan awal-awal ya mungkin sedimen eh makin lama tiba-tiba pasir ikut ke angkut kita wajib mendukung program pemerintah tapi kita juga jangan sampai kecolongan dan harus tetap kritis teman-teman contoh aja sungai jangan dibuat lurus dengan cara dikeruk tapi biarkan natural berkelok-kelok melambatkan arus mengurangi erosi dasar jika laut terus dikeruk sedimennya ya jelas akan meninggalkan potensi besar walaupun di sisi lain ini juga jelas kok mempermudah kapal-kapal melayat karena sedimen itu memang cukup mengganggu dan mempengaruhi melayat nah menurut kalian gimana sih teman-teman share pendapat drop komen ya komen ya oke guys itu adalah komentar-komentar dari netizen terkait dengan penolakan terhadap ekspor pasir laut ataupun sedimen itu dari komentar-komentar netizen yang datang dari berbagai kalangan ada yang dari wakil rakyat ada yang dari public figure ada yang dari content creator dan lain sebagainya saya secara pribadi bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan ataupun keputusan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja artinya kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat kebijakan ini tidak menguntungkan rakyat dengan demikian seringkali saya katakan bahwa segala kebijakan ataupun segala keputusan yang pada akhirnya akan membawa dampak negatif kepada rakyat wajib hukumnya kita lawan sekali lagi wajib hukumnya kita lawan kalau memang kita menilai bahwa keputusan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah sebuah keputusan yang pada akhirnya akan berdampak negatif kepada rakyat Indonesia yang akan merugikan kekayaan alam Indonesia wajib kita lawan untuk menolak kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini lagi pula kita ketahui bersama-sama bahwa sudah 20 tahun ekspor ini dilarang oleh pemerintah tetapi kenapa menjelang purna tugas dari seorang Presiden Joko Widodo yang tinggal menghitung hari ini masih saja beliau mengambil sebuah kebijakan ataupun keputusan yang pada akhirnya hanya membuat kegaduhan di bangsa ini tolonglah Pak Jokowi rakyat mengagumi Anda karena kesederhana Anda karena keberpihakan Anda karena Anda adalah pribadi yang merakyat jangan mengambil sebuah keputusan yang berundar yang pada akhirnya hanya membuat kegaduhan di bangsa ini jangan membuat rakyat semakin muak dengan Bapak menjelang detik-detik purna tugas ini semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita semua bahwa keputusan ataupun kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini akan berdampak negatif kepada masyarakat Indonesia dengan demikian wajib hukumnya kita harus menolak keputusan ataupun kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan ekspornya sedimen laut ini saya Sainai dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara salam warahmat salam NKRI dan salam pantasilah untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati